Terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami, Polda Metro Jaya, melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan, yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas di PP. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga, terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas, dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada saudara MRS, agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langka-langka penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kami, saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Pasca bentrokan antara Laskar Frone, pembela Islam dan polisi di Jalan Tol, Jakarta Cekampet, daripada dini hari, Muhammad Rizik Sihab diungsikan ke lokasi aman. Diputip dari mediaindonesia.com, Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis dan Sekretaris FPI Munarman menyatakan, saat ini FPI memilih untuk mengungsikan Muhammad Rizik Sihab alias MRS ke suatu tempat yang mereka rahasiakan. Hal itu dilakukan untuk menjamin keamanan pria yang sebelumnya hendak diperiksa terkait dugaan pelanggaran kerumunan di pertamburan dan media mendung tersebut. Dan mohon doa juga MRS untuk lokasi MRS, demi alasan keamanan dan keselamatan beliau beserta keluarga, maka kami tidak bisa sebutkan, kata Sabri dalam keterangan resmi. Sekian, rekan-rekan sekalian, terima kasih.